Assalamualaikum Sobat Tekriuk Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat terus ya Nah, kali ini kita ada di Kabupaten Sukoharjo Kita mau liputan mitra baru kita yang ada disini Lebih tepat alamatnya itu ada di Jalan Pesanggerangan Langen Harjo Di Pertigaan Solo Baru Pokoknya mau tau gimana keseluruhan video kali ini Pokoknya ikutin terus videonya Kali ini Assalamualaikum Sobat Tekriuk Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat terus ya Nah, sekarang kita lagi di Sukoharjo nih Lebih tepatnya di Jalan Pesanggerangan Langen Harjo Di mitra baru kita Nah, samping sini ada mitranya nih Coba bisa dikenalin dulu Pak, Kabupaten Mirsa Bapak namanya siapa? Selamat tinggal di mana? Silahkan Nama saya Harsono Saya tinggal di Jalan Pertigaan Sebelumnya saya hampir 6 tahun di Ujik Online Oh, Ujik Online Mantap, mantap Semenjak pandemi pendapatan kurang Akhirnya saya mencoba mencari alternatif Buka usaha Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah saya punya modal Udah jam membuka Dan gabung jadi mitranya Pak ya Oke Bisa diciptain juga nih Pak Mungkin awalnya tuh gimana sih Bapak bisa gabung jadi mitra The Kriuk tuh? Awalnya dulu Anak saya waktu di Condet itu Waktu masuk dan kecil Suka gitu Matamu Suka Oh Kebetulan yang dipilih The Kriuk terus mungkin ya? Kebetulan yang deket rumah itu The Kriuk tuh Oh gitu Dan emang rasanya juga Alhamdulillah rumah ya Wah, Alhamdulillahnya yang jadi pilihan utama Si The Kriuk ini ya Pak ya Oke Nah, untuk lokasi jualan nih Pak Bapak sendiri kan katanya tadi tinggalnya di Condet nih Pak Iya betul Nah, Bapak tau sendiri bosannya masing-masing Condet tuh padat dan lain-lain lah Apalagi terkait jualan itu gak mungkin gak laku lah kalau disana gitu ya Iya Nah, Bapak sendiri kenapa lebih tertarik buka di luar kota nih Pak Dibanding di Jabodetabek itu sendiri? Silahkan Karena saya melihat potensi pasar di luar itu lebih baik dari di Jabodetabek Di Jabodetabek itu terlalu padat persaingannya Oh iya iya Sedangkan di luar kota apalagi di Solo ini kan perkembangannya besar Untuk memulai usaha itu bisa lebih baik lah Dari Jabodetabek itu Pak ya? Dari Jabodetabek itu Pak ya? Ternyata Bapak juga udah riset nih teman-teman semua nih Kenapa lebih ke di luar Jabodetabek seperti itu Pak ya? Iya Oke Mungkin ada alasan nih Pak, alasan kuat lah gitu Kenapa Bapak lebih memilih brand The Keriuk Franchingan dibanding brand-brand yang lain? Alasan yang kuat itu sebenarnya di manajemennya Oh iya Karena saya melihat manajemen The Keriuk itu lebih baik Hmm Karena sebelumnya saya juga sempat konsultasi dengan teman Hmm Yang mengambil franchise Franchise lain gitu ya Hmm Permasalahan utama ya salah satunya di manajemen Hmm Kebetulan juga The Keriuk kantor pusatnya dekat rumah Oh iya bener Di Bogor ke Condet lumayan lah gitu ya Iya bener bener Nah untuk proses training nih Pak Kan Bapak sendiri yang terjun nih gitu kan Apalagi Bapak info-nya juga trainingnya di Condet ya gitu Iya Menurut Bapak nih terkait training ayam dan juga varian-varian kita tuh Itu ada kesulitan gak Pak? Menurut Bapak gimana? Untuk kesulitan Alhamdulillah tidak ada sama sekali Hmm Karena brand-nya berpengalaman juga Alhamdulillah Saya terus terang aja saya baru kali ini Masak gitu ya? Masak gitu Bener 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 Apalagi kayak cowok kan kayaknya sama dapur tuh agak kurang dekat gitu kan Betul Biasanya terima jadi gitu Pak ya Iya Pokoknya buat kita-kita nih mitra-mitra calon mitra yang laki-laki Jangan khawatir untuk masak lah insya Allah Trainernya juga pengertian, komunikatif Dan pastinya kita juga harus aktif nanya Seperti itu ya Pak ya Ya tentu sekali kita harus sakit juga Mungkin bisa dikasih tau juga nih Pak Ke teman-teman dan pemirsa Harapan Bapak kedepannya untuk otot Bapak ini apa sih? Silahkan Harapan saya semoga abad ini Terus di teman Amin Banyak nyabat Amin 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 Ok oke Mudah-mudahan niatnya si Bapak dilancarkan lah Mungkin ada nih Pak, pesan-pesan buat calon mitra kita nih, mungkin yang di Soekoharjo, Solo dan sekitarnya lah, kira-kira apa nih Pak, silahkan. Buat teman-teman yang menginat untuk bergabung bersama Diterium, ini merupakan saat yang tepat, karena lagi ada promesa. Betul. Jadi, kita perlu modal yang besar untuk kita saat ini, apalagi prospek Diterium ini, saat ini bagus. Pokoknya buat pemirsa semuanya, langsung aja deh, yang udah punya lokasi langsung diajuin ya Pak, ya sebelum keduluin orang gitu kan. Apalagi sekarang lagi ada promos, mungkin bisa di-infoin juga nih Pak, ke warga sekitar, ke pemirsa yang sekitar juga nih, bahkan yang di luar ini juga gitu ya. Ini tuh alamatnya di mana, sama jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa, silahkan. Ini alamatnya dari Jalan Kesanggeran Bang Harjo, teman-teman ada ke Bunderaan Suruh Baru. Ya, Bunderaan ke Pertigaan. Pas Pertigaan. Pas Pertigaan Suruh Baru. Bagi teman-teman yang ingin mengikipi atau hampir kemari, silahkan jam operasional kami jam 9 Pak. 12 jam teman-teman semua, yang mau mampir langsung aja ke lokasi. Insya Allah, varian lengkap ya Pak ya? Alhamdulillah lengkap. Insya Allah lengkap, model resamblenya, varian ayam, kulit tentang hip-hop dan lain-lain ada, jangan khawatir pokoknya gitu. Biar kita nambah semangat nih, kita jargon dulu ya Pak ya. The Kriuk, jagonya Kriuk asli Indonesia. Oke kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari The Kriuk Presikan yang berasal dari kota Bogor. Hari ini, kita sudah mengadakan grand opening di salah satu outlet baru kami yang ada di Jalan Pesanggerahan, Langen Harjo nomor 71. Ini adalah outlet baru kami yang ke 1,500an. Dari 1,700 outlet yang sudah tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatra, dan Insya Allah juga akan tersebar di Pulau Bali. Dan hari ini, khusus untuk hari ini, di siang hari ini, kami sudah mengadakan promo icip-icip ayam gratis. Ada juga balon gratis. Jadi ini buat adik-adiknya, bapak-bapaknya. Jadi kita langsung datang ke tempat kita, untuk bisa mengikuti promonya. Dengan mas siapa mas? Mas Anang. Mas Anang. Mas sebelumnya udah tau The Kriuk apa belum? Belum. Sama kala ini, semua rasanya udah jauh. Enak ini. Terus setelah dirasain ayamnya itu kayak gimana mas? Rasanya ayam. Kayak ayam biasa gitu. Kalau bumbunya terasa banget. Nekannya gitu, terasa... Gurih kan? Gurih iya. Kalau bisa dikasih nilai 1-10 berapa mas? 100. Waduh, 100. Waduh. Oke, makasih ya mas ya. Dengan bapak siapa, bapak? Kredator. Bapak sebelumnya udah tau The Kriuk apa belum, pak? Sudah pernah denger di Jakarta. Sudah pernah coba? Sudah. Setelah bapak rasain, The Kriuk itu ayamnya kayak gimana, pak? Yang lumayan. Lumayan. Gurih atau gimana? Teksturnya gimana? Lembut? Lembut. Terus kalau misalnya dikasih nilai, pak, 1-10 kira-kira berapa? 8,5. Waduh, Masya Allah. Dengan mas siapa mas? Alang. Mas Anang. Mas sebelumnya udah pernah tau The Kriuk apa belum? Belum. Belum? Baru kali ini. Nah, setelah coba tuh ayamnya kayak gimana tuh mas? Kenapa? Crispy. Waduh. Waduh. Mantep. Waduh, Mas. Waduh. Terus kalau teksturnya lembut? Lembut. Kalau bisa dikasih nilai ini, Mas. 1-10 kira-kira berapa? 9, Mas. 9, Mas. Ya Allah. Nah, Sobat The Kriuk. Terima kasih banyak nih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Gimana videonya? Seru kan? Pokoknya, tonton terus video-video kita lainnya di YouTube-youtube kita. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Nyalain juga loncengnya sama yang belum follow Instagram sama Facebooknya, buruan di follow. Karena ada beberapa info yang penting juga nih dari kita. Terutama promo-promonya. Yang belum gabung jadi Mitra The Kriuk, ayo buruan gabung. Ajun lokasinya. Insya Allah, prosesnya mudah dan gampang. Langsung aja ya hubungi nomor kemitraan di bawah ini. Jangan lama, langsung aja keburu keduluan orang untuk lokasinya. Langsung aja ya. Ikuti terus video-video kita. Jangan sampai kelewatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Kriuk, jagonya Kriuk asli Indonesia.